Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di channel bunda zara tv Nah di kesempatan kali ini saya mau mengajak Bunda-bunda untuk Belajar menghias ke ulang tahun Untuk anak perempuan Tema hello kitty ya Nah disini saya sudah Siapkan bisket Bromis kukusnya Ini menggunakan 4 telur Untuk resep pembuatan Bromis kukusnya Sudah ada di video sebelumnya Ini atasnya dioles Dengan selesotropiri Diratakan kemudian Dioles kembali dengan buttercream Untuk resep buttercreamnya Sudah ada di video sebelumnya Ini kita oles Sampai rata Kemudian kita timpa dengan Baskai layer kedua Lalu kita cover Dengan menggunakan buttercream Keseluruh permukaan Nah untuk resep buttercream Juga sebelumnya sudah membuatkan videonya Jadi bagi yang mau tahu bagaimana cara buatnya Silahkan tonton video sebelumnya ya Nah kemudian Nah kemudian ini kita ratakan Dengan menggunakan Sepatula Ini dipoles Tipis aja ya Asal Brownishnya Tercover dengan buttercream Karena nanti Kita akan cover lagi Dengan menggunakan Buttercream warna pink Nah ini bagian atasnya juga Kita ratakan Nah setelah tercover rata Dengan buttercream warna putih Seperti ini tipis-tipis Kemudian saya akan Bikin buttercream warna pink Yang disini saya menggunakan Bewarna Merah rose Nah setelah jadi Kita semprotkan Dengan menggunakan Peting bag Keseluruh permukaan Base cake-nya Lalu kita Ratakan lagi Sampai permukaannya Halus ya Pelan-pelan aja Karena disini Saya juga masih belajar Untuk bagian atasnya juga sama Saya cover dengan Buttercream warna pink Seperti ini Setelah semuanya tercover Tinggal kita Bikin semulus mungkin ya Si buttercream ini Nah disini saya menggunakan Teknik Menghaluskan dengan Cara Pisau Atau sepatulanya ini Saya panaskan dulu Di atas api kompor ya Kemudian dilap Pakai tisu Kemudian Apa ya Setelah keadaannya Tidak terlalu panas Lalu kita Gunakan untuk memoles Supaya permukaan Base cake-nya ini Menjadi Halus Nah untuk bagian yang Tidak rapi Saya tambah Seperti ini ya Nah ini base cake-nya Buttercreamnya Menjadi halus Karena terkena Suhu hangat Dari Sepatula Stainless Nah ini permukaan Buttercreamnya Sudah halus Kemudian saya akan Topping Disini saya sudah siapkan Bunga mawar Dari buttercream Yang sudah saya Taruh di freezer Ini kita Templok-templokkan aja Di atas Bisket ulang tahun Kurang lebih Seperti ini Kemudian disini Saya juga sudah Membuat buttercream Transfer Bentuk Hello Kitty Ini kita Templok-templokkan juga Terus untuk Tepinya Saya hias Dengan menggunakan Buttercream Dengan menggunakan Sepuit kerang Kemudian kita lanjut Bagian bawahnya Masih dengan Sepuit kerang Kita hias Bagian bawahnya Nah kemudian Di bagian Bunganya ini Saya kasih daun Tapi daunnya Saya kasih warna Kuning ya Karena Kebetulan Warna hija Sudah habis Jadi pakai warna kuning Aja Gak apa-apa Lalu kita Bisa kasih Ucapan Atau Tulisan Apalah ya Misalnya Happy Birthday Atau apa Nah disini Saya kasih Tulisan Hello Kitty Karena ini Bukan kue ulang tahun Atau Ucapan Apa Karena ini Hanya untuk Dimakan sendiri Jadi seperti ini Lalu kita Kasih Love-love Untuk mempercantik Si tulisannya Nah seperti ini Kemudian Kemudian di bagian Sampingnya Saya juga kasih Tulisan Hello Kitty Juga hiasan Bunga-bunga kecil Nah ini untuk bagian atasnya Saya taburi dengan Sprinkle warna-warni Supaya mempercantik Penampilan Bunga-bunga kecil Jadi deh Bunga kecilnya Seperti ini Ini lumayan membutuhkan Waktu dan ketelatenan Tapi menurut saya Ini kepuasan tersendiri Kalau kita bikin Apalagi untuk Anak kesayangan Mudah-mudahan Apa yang saya share Bermanfaat Sampai ketemu lagi Dengan resep-resep berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih